Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alami Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba' Pemirsa Umat TV yang sama-sama dirahmati oleh Allah SWT Mungkin pernah kita merasakan dan bahkan kebanyakan dari kita pernah mengalaminya Bahwasannya ketika kita berusaha untuk meniti jalan ke keistikamahan dalam agama kita berusaha untuk bertakarub mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan berbagai macam amalan kita terkadang kita mendapatkan perasaan bosan perasaan jenuh yang hingga pada titiknya kita terkadang berhenti untuk mengamalkan suatu amalan dalam agama kita dan fenomena seperti ini perlu kita ubati supaya kita tidak futur tidak berputus asa ketika kita mengalami hal-hal yang seperti itu karena ini merupakan sebuah tabiat manusia yang mana manusia itu ketika dia mengerjakan sesuatu dan tiba-tiba suatu-watu dia mendapatkan sesuatu yang membuat dia tidak enjoy atau tidak semangat untuk melakukan sesuatu tiba-tiba dia berhenti untuk mengerjakan hal tersebut maka dalam agama kita ini Rasulullah SAW memberikan anjuran untuk senantiasa berusaha menjaga suatu amalan sekalipun amalan itu adalah amalan yang sedikit di mata kita makanya Rasulullah menganjurkan ketika kita mengemalkan suatu amalan mengerjakan suatu pekerjaan maka hendaknya kita berusaha memupuk motivasi kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita kepada Allah SWT dan kita konsisten untuk mengamalkan ibadah tersebut Rasulullah bersabda amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amalan yang berkesinambungan sekalipun amalan tersebut adalah sedikit dalam pandangan kita jadi sedangnya kita sebagai seorang Muslim memiliki amalan-amalan yang khusus sekalipun itu jumlahnya sedikit tapi kita berusaha untuk konsisten dalam mengemalkannya apakah itu zikir pagi petang atau zikir-zikir yang lainnya atau melasalahkan salah-salah sunnah tertentu atau amalan-amalan misalnya puasa maka usahakan ada diantara amalan tersebut yang kita konsisten untuk mengemalkannya dan kalau bisa hendaknya kita berusaha mengemalkan suatu amalan yang konsisten tersebut dan hanya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui amalan tersebut ini pesan daripada sebagian ulama kita hendaknya kita menyembunyikan sebuah ibadah yang hanya Allah dan diri kita yang mengetahuinya karena itu akan menjadi perbenaraan yang luar biasa bagi diri kita di akhirat insyaAllah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh